Intro Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Dimanapun Bapak Ibu berada, doa dan harapan saya Biar kasih karunia Tuhan, anugerah, bimbingan dan pertolongannya Selalu ada menyertai kehidupan kita Kita masih kembali akan membaca saat eduh satu tahun kita Membacaan Alkitab Dari kitab bilangan, pasal 5 sampai pasal 6 Ayat 1 sampai yang ke-25 Lalu Inji Lukas pasal 7 Ayat 11 sampai 35 Dan Masmur 68 Ayat 19 sampai 36 Dan kitab Amsal Soleyman yang menjadi hikmat kita Kita baca dari Amsal pasal 11 ayat 29 sampai 31 Kemarin kita sudah belajar bahwa Perbuatan-perbuatan yang dasyat terjadi di Pesta Kanah Mujisat pertama yang Yesus lakukan Di tengah-tengah keluarga Karena keluarga adalah gambaran daripada surga Keluarga adalah presentasi daripada surga Bapak anak dan roh kudus Karena itu ketika dia menciptakan keluarga Ayat Alkitab berkata dalam kitab kejadian 1 ayat 26 Marilah kita menciptakan Pria dan wanita Sesuai dengan gambar Allah Diciptakannya lah Pria dan wanita itu Dan kita melihat bahwa Tuhan serius Dengan yang namanya keluarga Karena itu apapun yang terjadi Dalam keluarga saudara Undang Tuhan Dan buka rumah tangga saudara Untuk Tuhan datang Dan saudara belajar untuk taat Saudara belajar untuk seperti pelayan itu Ketika disuruh ambil air Diberikan kepada kepala pesta Itu ada resiko-resiko Yang bisa terjadi Bayangin kalau Itu dikasih air minum Air minum untuk cuci tangan mungkin Cuci kaki mungkin Dan itu bisa jadi persoalan Tapi mereka taat Karena itu Bangunlah keluarga saudara Di dalam ketaatan Sehingga kita boleh melihat Perbuatan-perbuatan yang besar Yang datangnya daripada Tuhan Karena itu hari ini Saya ingin coba ajak saudara Melihat dari perjanjian lama Kisah tentang Seorang istri Dari para nabi Dalam 2 Raja-Raja 4 Ad 1-7 Salah seorang Dari istri-istri para nabi Mengadukan halnya Kepada Elisa Sambil berseru Hamba-hambamu Jadi Anggap saja Nabi ini adalah pelayan Bersama-sama dengan Elisa Hambamu Suamiku Sudah mati Dan engkau ini tahu Bahwa hambamu itu Takut akan Tuhan Garis bawahi kata Takut akan Tuhan Tetapi sekarang Penagi hutang Sudah datang Untuk mengambil Kedua orang Anakku menjadi budaknya Jawab Elisa Kepadanya Apakah yang dapatku perbuat Bagimu Beritahukanlah Kepadaku Apa-apa yang kau punya Di rumah Berkatalah perempuan itu Hambamu ini Tidak punya Sesuatu Apapun di rumah Kecuali Sebuah buli-buli Berisi minyak Lalu berkatalah Elisa Pergilah Mintalah Bejana-bejana Dari luar Daripada segala Tetanggamu Bejana-bejana kosong Tetapi jangan terlalu sedikit Kemudian Masuklah Tutuplah pintu Sesudah engkau Dan anak-anakmu Masuk Lalu tuanglah Minyak itu Kedalam segala bejana Mana yang penuh Angkatlah Pergilah Perempuan itu Daripadanya Ditutupnya lah Pintu Sesudah ia Dan anak-anaknya Masuk Dan anak-anaknya Mendekatkan Bejana-bejana Kepadanya Sedang ia Terus Menuang Ketika Bejana-bejana itu Sudah penuh Berkatalah Perempuan itu Kepada anaknya Dekatkanlah Kepadaku Sebuah bejana lagi Tetapi Jawabnya Kepada ibunya Tidak ada lagi Bejana Lalu Berhentilah Minyak itu Mengalir Kemudian Pergilah Perempuan itu Memberitahukan Kepada Abdi Allah Dan orang itu Berkata Pergilah Jualah minyak itu Bayarlah hutangmu Dan hiduplah Dari lebihnya Engkau Serta Anak-anak Jadi kisahnya kita lihat Dalam keluarga Seorang nabi Atau seorang hamba Tuhan Rumah tangga Hamba Tuhan Kalau zaman sekarang Atau rumah tangga Seorang pendeta Dan kisahnya adalah Ketika hamba Tuhan ini Pendeta ini mati Atau nabi ini mati Dia Melayani Tuhan Bersama-sama dengan Elisa Situasinya Setelah dia mati Ternyata Mereka hidup Dalam kesulitan Mereka hidup Dalam kesusahan Secara ekonomi Sampai-sampai Kita melihat bahwa Istri nabi ini Berhutang Dan penagi hutang Tidak mampu lagi Dibayar Sehingga resikonya Anak-anaknya Mau diambil Dijadikan budak Dan kalau saudara Perhatikan Apa yang ada padamu Di rumah Kata Elisa Dan wanita itu Menjawab Tidak ada lagi Apa-apa Jadi Secara ekonomi Mereka betul-betul Miskin Di bawah garis Kemiskinan Karena mungkin Tadinya punya Sofa Punya kursi Kursinya dijual Punya mungkin Kelebihan sedikit Apa saja Sudah dijual Tempat tidur Sudah dijual Sehingga Tidak ada lagi Harta benda Yang berharga Yang bisa dijual Ketika Elisa tanya Apa-apa Yang ada Padamu Dan dia berkata Tidak ada apa-apa Yang tinggal Cuma apa Saudara disini Dikatakan Beritahukan Kepadaku Apa-apa Yang kau punya Di rumah Hambaku ini Tidak punya Sesuatu Apapun Di rumah Jadi Tidak ada lagi Apa-apa Jadi situasi Keluarga mereka Betul-betul Secara ekonomi Sudah tidak ada Apa-apa Kecuali Sedikit minyak Dalam buli-buli Jadi Salah satu Masalah yang Sering terjadi Bukan hanya Kehilangan Anggur Yang manis Kehabisan Tetapi memang Ekonomi Juga menjadi Faktor penentu Rumah tangga Kita Saya tidak tahu Situasi Kondisi Ekonomi Sudara selama Masa pandemi Ini Saya harus jujur Ya sudah Ketika pandemi Hampir semua Pengusaha Mengeluh Menjerit Gereja kami Juga Karena memang Jemaat tidak bisa Beribadah Dan kita Belum terbiasa Mungkin dengan Istilahnya Ekonomi digital Persembahan Secara digital Kita masih Belajar Dan menyesuaikan Diri Dan untuk Memutar Operasional Gereja Wah itu Luar biasa Tapi sudara Kita lihat disini Yang menarik Dari kisah ini Adalah Ketika dia Beritahu Engkau tahu Elisa Hambamu itu Suamiku itu Sudah mati Dan hambamu itu Seorang yang Takut akan Tuhan Dia seorang yang Takut akan Tuhan Karena itu Sudara Degerin baik-baik Saya Kepengen Sudara memahami Bahwa orang Yang takut akan Tuhan itu Bukan berarti Dia lepas Dari persoalan Dan masalah Sebutkan Ayub Ayub itu Seorang yang Saleh Seorang yang Takut akan Tuhan Seorang yang Diberkati Tuhan Tapi satu hari Dalam Tempo sesingkat-singkatnya Seluruh Kekayaannya Habis Bukan hanya itu Kalau masih Kekayaan habis Masih lumayan Tapi sudara Anak-anaknya Sepuluh mati Rumah yang mereka Sedang Tempati dalam Sebuah acara Tiba-tiba Kena angin Rubuh Menimpa Anak-anak Ayub Dan mati Sampai-sampai Istri Ayub Berkata Masihkah engkau Mau beribadah Kepada Allah Kutuki dia Dan tinggalkan dia Kita lihat Banyak orang-orang Tidak tahan Dan bukan hanya itu Ayub akhirnya Terkena penyakit Dari ujung kepala Mengalami masalah Anak-anaknya Mengalami masalah Lalu kita mungkin Bisa berkata Mana firman Kata-kata Tuhan Yang berjanji Bahwa disampai Putih rambutmu Aku menggendong Engkau Mana janji Tuhan Mungkin kita berkata Ayat yang berkata Dia Akan membawa kita Ke air yang tenang Ke rumput yang hijau Dia memberkati Kita Di hadapan Lawan-lawan kita Bukan kalau kita berkata Yesus datang Untuk memberi hidup Dan hidup dalam kelimpahan Itu yang membuat Asap Di Masmur 73 Sedikit lagi Aku jatuh Kenapa? Karena dia melihat Ternyata orang-orang Yang hidupnya di luar tua Jauh lebih bagus Menurut dia Dia kecewa Sudara-sudara Tapi Saya melihat Dari kisah Wanita ini Yang kita ingin Pelajari pada Minggu-minggu ke depan Kita akan lihat Bahwa mujizat Selalu terjadi Ketika Seseorang Menghidupi Kebenaran firman Tuhan Dengan benar Dan kita sama-sama Tahu dari pembacaan ini Perbuatan-perbuatan Yang besar Dari Allah Terjadi Atas hidup wanita ini Janda ini Janda dari Seorang hamba Tuhan Seorang Nabi Sudara Anak-anaknya Tidak jadi Dijuwa Apa Diperhamba Diambil jadi budak Karena dengan Perbuatan yang besar Minyak yang sedikit Hanya itu Yang dia miliki Dari situ Tuhan Membuat mujizat Yang luar biasa Sampai dia bisa Membayar semua Hutangnya Hari Senin depan Kita akan belajar Bagaimana Perbuatan-perbuatan Yang besar Itu dinyatakan Di dalam Kehidupan Kita secara Pribadi Karena itu Kalau saudara sedang Dalam situasi Masalah yang berat Yang sulit Yang rasanya Tidak ada jalan keluar Hari ini Lewat kisah ini Allah masih mampu Membuat perbuatan-perbuatan Yang besar Atas hidup rumah tangga Sudara Hidup anak-anakmu Masa depanmu Ekonomi Jangan takut Tuhan ada bersama Dengan kita Kiranya Tuhan Memberkati kita Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Engkau yang menyentuh Dan menjama Setiap kami Anak-anakmu Dimanapun kami berada Tuhan Engkau ada Engkau real Engkau lebih nyata Dari dunia yang nyata ini Karena itu Buka mata hati kami Untuk tetap belajar Percaya Belajar untuk menghidupi Kebenaran firman Tuhan Kami tidak bahagia Karena kami Tahu banyak firman Tapi kami menjadi bahagia Dan perbuatanmu Yang besar terjadi Ketika kami Menghidupi Mentaati firmanmu Terpuji langkau Tuhan Hari ini Kalau ada yang sakit Demi nama Yesus Jadilah engkau Sehat dan sembuh Yang lemah Jadilah engkau Kuat kembali Setiap ikatan Aku katakan Lepas bebas Dalam nama Yesus Tekanan-tekanan Yang membuat stres Dan depresi Membuat tidak bisa tidur Dalam nama Yesus Terbukalah Pintu-pintu Yang tertutup Terbukalah Atas hidup Anak-anakmu Terpujilah engkau Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita Shalom Pintu-pintu 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 Pintu Pintu